Sahabat mutiara keluarga yang terkasih, Pernahkah Anda kewalahan akibat tantangan dan tanggung jawab yang tiba-tiba muncul? Apakah Anda keletihan akibat perjuangan setiap hari dalam mengemban tugas di dalam keluarga, pekerjaan, maupun pelayanan? Taukah Anda bahwa Maria Ibu Yesus mengalami semua tantangan itu? Apa yang dapat kita pelajari dari teladannya? Hari ini gereja memperingati sebagai Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Gereja Katolik menjunjung Ibu Maria karena teladan iman, harapan, dan kemurahan hatinya. Ibu Maria mengalami peristiwa yang luar biasa. Seorang malaikat mengunjungi dan memberi tugas yang harus diembannya. Mengandung dan melahirkan seorang anak dalam keadaannya yang belum bersuami. Awalnya pasti gundah, banyak perbantahan di dalam hati dan memikirkan apa maksud salam itu. Iman Ibu Maria yang kuat membuatnya sanggup untuk tunduk kepada kehendak Allah. Yakin bahwa Allah akan memeliharanya. Maka pada akhir perbincangan dengan malaikat Gabriel, dengan kemantapan hati, Ibu Maria menjawab, Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sebagai umat Katolik kita bersyukur memiliki Bunda, sosok Ibu teladan kita. Kesetiaan Bunda Maria dalam tugas perutusannya, ketenangannya, dan ketabahan dalam menghadapi masalah yang mencerminkan sikap batinnya. Sikap iman yang total atas rencana Allah dalam diri Ibu Maria. Bunda Maria selalu konsisten dengan apa yang diucapkannya. Saat Yesus kecil hilang, Bunda Maria tidak menyalahkan orang lain, namun mencari permasalahannya dan menyelesaikan bersama-sama. Saat menemukan Yesus, Bunda Maria tidak marah, namun menegur dengan kasih. Bunda Maria menyimpan firman dalam hatinya dan merenungkannya. Taat kepada firman dan tunduk serta setia kepada suami. Bagaimana dengan kita? Kita juga mungkin mengalami tantangan dan tanggung jawab dalam kehidupan kita. Jika hal itu terjadi, apakah kita menjadi ketir dan menyalahkan Allah? Tidakkah lebih baik untuk meneladani sikap Ibu Maria? Salam, Sukajita Kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!